selamat pagi teman-teman semuanya sekarang kita membahas pembahasan selanjutnya tentang sertifikat pramuka ya tampilannya seperti ini yang akan kita bagikan untuk 4 aplikasi ya nanti kita langsung bagikan link downloadnya dan juga cara pembahasannya langsung saja kita pada tutorialnya teman-teman sebelum dimulai bantu admin untuk membangun channel ini silahkan di-subscribe dan juga di-share ini adalah channel tempat berbagi template gratis ya di sini template desain grafis dengan berbagai format teman-teman bisa didownload secara langsung seperti biasa setiap download nanti ada linknya untuk dibagikan dan untuk didownload juga juga masih ada tentang teknologi teknologi lainnya yang berbasis edukasi dan teknologi Oke lanjut saja pada tutorialnya ke teman-teman di sini kita sudah siapkan ya ada empat folder untuk Microsoft Word nya nanti ada di postingan ya jadi ini hanya empat saja yang kelimanya nanti langsung ada di postingan Oke disini teman-teman untuk formatnya ada ilustrator seperti biasa Photoshop terus ada Corel draw dan juga ada PowerPoint ya di sini kita kita coba dulu dalam setiap eh satu ekstensi file yaitu ada satu untuk Corel draw illustrator juga satu kalau untuk Photoshop itu ada dua kalau untuk PowerPoint juga ada dua ini dibedakan dari potret dan landscape kita coba dulu disini untuk Corel draw kita buka saja nanti teman-teman caranya untuk gorel draw diklik kanan terus di open with ya kalau misalkan itu filenya tidak terbaca ya jadi diklik kanan terus di open with tinggal kita buka saja untuk Corel draw Oke kita skip dulu selanjutnya kita buka di illustrator ya kita buka Oke kalau yang di Photoshop itu ada dua file ya jadi kita buka yang eh Photoshop nya juga ya ini tinggal kita klik saja dua kali sambil menunggu teman-teman dan yang terakhir ada yang PowerPoint ya di sini teman-teman eh jika teman-teman tidak ingin terlalu banyak perubahan saya anjurkan teman-teman menggunakan file yang PowerPoint saja ya dalam artian karena yang PowerPoint itu sudah siap pakai ya oke kita coba review dulu ini yang digunakan oleh saya itu yang Corel draw ya kalau yang Corel draw tidak banyak perubahan ini semuanya dibuat dari pektor jadi teman-teman tinggal diubah saja ya cara mengubahnya teman-teman tinggal menggunakan pada bagian text tool di sini tinggal diklik saja seperti itu ya karena ini adalah eh kontennya dummy ya hanya bohong saja atau hanya contoh saja nanti teman-teman tinggal dibuat sesuai dengan kebutuhan untuk potret sedangkan ini untuk landscape sedikit informasi bahwa tulisan sertifikat pada bagian atas ini sudah bukan dalam bentuk eh font lagi ya tapi ini sudah dalam bentuk hub ya kalau misalkan kita angrub bisa dilihat teman-teman ini tidak bisa di eh apa ketik atau diketik ulang sudah tidak bisa karena ini sudah berupa jadi teman-teman nanti untuk tulisan sertifikat tinggal di tulis saja ya buat saja lagi seperti ini misalkan sertifikat Oke kalau sudah ada tulisan sertifikatnya teman-teman bisa menggunakan font yang lain misalkan disini saya dengan gaya textnya menggunakan case nya title case setelah itu untuk fontnya misalkan saya ingin menggunakan font yang lain ya kebetulan yang saya gunakan itu adalah oswal ya di yang pertama tadi kita coba yang gunakan grid pb ya ini grid pb saya ambil dari Google font ya teman-teman kita coba di eh ambil untuk stylenya style yaitu untuk gradasi jadi kita bisa ambil disini pada bagian interactive file setelah itu ya kita coba tengok pada bagian atas disini ada copy file ya pada bagian copy file silahkan di klik dan di klik pada sertifikat atau warna yang ingin kita tiru seperti itu jadi otomatis nanti ke dalam tulisannya itu langsung ada ya tinggal kita atur saja teman-teman untuk eh style nya atau untuk panjangnya ya seperti itu ini bisa sudah ada style nya bisa dilihat di dalam eh kita perkecil dulu lalu kita simpan pada bagian ini lalu kita naikkan kita bisa masuk pada objek lalu ada bagian order lalu bisa disimpan di front ya atau paling atas tuh front page Oke seperti itu sisanya teman-teman teman-teman ini karena semuanya full vector teman-teman masih bisa diganti atau masih bisa di rekayasa juga ya disini teman-teman eh bisa dengan cara dibuat saja atau digunakan saja satu persatu ya seperti itu jadi customnya itu lebih full lagi ya karena ini sudah merupakan vector begitupun untuk background bagian belakang selanjutnya masih ada untuk logo wasom ya di bawah juga masih sama lah semuanya sudah dalam bentuk vector ini mode potretnya Oke untuk Corel draw kita skip dulu sekarang pada dasarnya teman-teman di illustrator itu sama ya jadi tinggal kita di-ungroup dulu hampir semuanya juga langkah-langkahnya sama hanya perbedaannya teman-teman kalau mau menggunakan tulisan ataupun yang lain kalau tadi kita menggunakan interactive tool disini untuk tulisan sertifikatnya teman-teman kita menggunakan gradient tool ya kita coba dulu seperti yang tadi ya ini tulisan sertifikatnya untuk fontnya boleh kita ganti misalkan saya menggunakan oswal ya untuk yang itu oswal nya yaitu semibol dengan case nya kita masuk pada menu tipe ada case change ada kasih upper case ya ini oswal atau teman-teman masih bisa menggunakan jenis font yang lain misalkan menggunakan impact ya itu di illustrator kita tidak bisa menggunakan gradient cara langsung kalau kita menggunakan eh ingin di font ya jadi font ini harus diubah dulu ke dalam file caranya teman-teman tinggal di klik kanan lalu ada create outline ya setelah di create outline otomatis ini tidak bisa diubah lagi dan tinggal kita dipilih saja atau bisa menggunakan eyedropper pada bagian eh tab ya disini pada bagian toolnya kita pilih eyedropper nah silahkan dipilih untuk warna emasnya otomatis ini akan langsung menjadi warna emas tinggal kita gunakan gradien saja sebenarnya tidak terlalu banyak yang diubah ya oke seperti itu ini sudah jadi seperti itu kalau kita ingin menggunakan gradien yang ada di Korea illustrator ya kayak itu teman-teman atau barangkali teman-teman ingin merubah warnanya ya atau konsep warna yang sudah kita konsep yang didominasi dengan warna coklat kita coba diubah ingin menjadi warna ungu misalnya ya kita coba dulu disini kita ambil saja yang potret teman-teman caranya silahkan diseleksi dulu seperti itu ya setelah diseleksi lalu kita gunakan pada bagian folder disini ada new group color ya Oke kita tambah saja misalkan disini tulisannya baru ya setelah baru tekan oke otomatis akan ada pada tab swatch group color atau palet warna yang kita gunakan di dalam sertifikat ini setelah itu teman-teman silahkan diklik pada edit or apply color group ya kita dipilih saja setelah itu teman-teman bisa merubah menggeser semuanya ya jadi perbandingannya itu tidak berubah menjadi warna ungu ya oke kita coba di warna ungu kan saja seperti itu oke ini untuk teman-teman kira-kira ingin sertifikatnya berwarna ungu tetapi pada bagian emasnya ingin tidak hilang ya pada poin emas ya atau pada warna emasnya kita kembali lagi pada bagian emas di pada bagian asain kita pilih warna emasnya teman-teman Oke bisa dilihat itu kembali ya warna emasnya masih menjadi warna emas ini warna wosemnya tetap warna ungu oke seperti itu jadi kalau ingin menggunakan warna yang lain tetapi di bagian yang ini menjadi warna coklat kembali misalkan kita bisa dilakukan dengan ini saja ya maksudnya yang sebagian itu saja kita tekan oke dulu oke ini berarti tinggal bagian yang belakang ya bagian yang belakang seperti yang tadi kita pilih saja di klik di klik tombol i atau tekan eyedropper tinggal dipilih oke ini untuk gradiennya karena pada tab ke aparien sini banyak ya teman-teman bisa dilihat ini banyak itu bisa dengan cara dipilih saja filenya lakukan kembali tombol i lalu di klik kembali oke seperti itu begitu pun untuk cara yang lain ya tekan tombol i dipilih dulu pada filenya disini appearance nya lalu dipilih otomatis warnanya menjadi warna ungu ya kurang lebih teman-teman seperti itulah silahkan nanti di explore kembali ya oke itu untuk penggunaan di illustrator kalau ingin merubah warna selanjutnya kita masuk ke dalam Photoshop ya barangkali jadi teman-teman ada yang menggunakan Photoshop kalau di Photoshop kita menggunakannya satu file satu desainnya maksudnya satu file untuk potret dan satu file untuk landscape tidak banyak yang bisa diceritakan disini tinggal di ungroup layer saja kita ambil disini grup-grup yang lain ya ini untuk tulisan ini untuk pet karena ini disini sudah dalam bentuk image atau dalam bentuk rusted jadi teman-teman untuk merubahnya itu bisa menggunakan hue saturation ya jadi caranya kita ambil dulu layer paling atas ya pada bagian tab layer terus disini ada tulisan hue saturation oke hue saturation nya seperti itu jadi pada dasarnya teman-teman tulisannya jadi terpengaruh warnanya oleh hue saturation ini jadi kalau kita geser bisa dilihat ya ada sedikit perubahan dari warnanya misalkan kita ingin menjadi warna ungu ya coba saja teman-teman bagaimana sertifikat itu menjadi warna ungu tetapi untuk warna yang lain seperti warna karena emas itu tidak ingin berubah berarti teman-teman harus menggeser dulu ya kita coba yang ini kita hapus dulu user duration nya jadi dipisahkan diantara tulisan konten dengan prem ya kita pilih disini teman-teman yang ini adalah grup dari tulisan ya kita naikkan dulu ke atas oke terus kita coba yang ini sama ada grup juga karena tulisan sertifikatnya masih ingin tetap warna emas kita simpan juga paling di atas seperti itu oke iya oke ini tulisan sudah tinggal logo mungkin ya ini logo ini masih kita coba dulu ya iya itu untuk logo yang warna wasm kita naikkan ke paling atas dengan cara kontrol kurung kurawal sip ya sekali lagi kontrol kurung kurawal kanan sip ya teman-teman silahkan kontrol kurung kurawal kanan sip oke ini juga sama menggunakan kontrol kurung kurawal sip kurung kurawalnya ambil yang kanan ya jadi 3 tombol kontrol kurung kurawal dan sip ditekan secara berbarengan otomatis ini akan ada pada bagian atas kalau tidak berubah teman-teman bisa digunakan kontrol sip kurung kurawal ya seperti itu urutannya silahkan dicoba tentu harus dengan berbarengan kontrol sip kurung kurawal seperti itu oke selanjutnya ini sudah bisa dilihat teman-teman ini untuk konten ini untuk logo dan ini untuk tulisan berarti tinggal di bagian ini ya nah di bagian ini kita masuk kembali seperti yang tadi use saturation coba sekarang tinggal digeser saja oke jadi warnanya tidak berubah teman-teman yang bisa dilihat untuk tulisan sertifikat dan konten itu tidak berubah ini untuk warnanya kepekatannya teman-teman oke seperti itu kalau teman-teman ingin merubah frame sertifikatnya di Photoshop sendiri kalau mau menggunakan merubah gradient yaitu pada bagian sertifikat misalkan disini ingin dirubah caranya menggunakan blending mode jadi kita klik kanan dulu terus ada blending option ya blending option bisa dipilih disini ada gradient overlay oke ini gradient overlay nya teman-teman bisa dipilih disini oke jadi kalau disini tool gradient nya kita menggunakan gradient overlay nanti teman-teman silahkan bisa di explore ya untuk warnanya misalkan ingin warnanya seperti ini tekan oke lalu ada pengaturannya seperti itu jadi atau bisa digerak-gerak langsung pada bagian teksnya oke itu dulu untuk Photoshop mungkin tidak ada yang diubah ya untuk penulisan dan lain-lain terakhir di PowerPoint ini paling statis ya menurut saya karena di PowerPoint ini saya menggunakan frame ya menggunakan shape ya menggunakan shape diisi dengan frame tidak ada yang bisa diubah kecuali logo tulisan seperti yang tadi ini juga tidak bisa diubah kecuali teman-teman ingin membuatnya sendiri ya silahkan selanjutnya pada kontennya juga sama jadi ini statis frame nya tidak bisa diubah kecuali konten dan logonya itu pun teman-teman harus dimasukkan sendiri untuk tulisan sertifikatnya kalau mau diubah itu teman-teman bisa dengan cara masuk di insert terus ada text box kita pilih saja misalkan sertifikat yang disini oke lalu kita perbesar ya untuk tulisannya seperti itu dan kita kasih bol ini tulisannya kalibri hanya teman-teman pada bagian eh warna emas itu harus digunakan dengan cara teks pil ya terus kita pilih eh gradient lalu kita pilih more gradient otomatis pada bagian kanan itu akan ada tab lagi lalu kita bisa pilih gradient disini teman-teman pengaturannya jadi pada gradient stop ya ini untuk dihapus remote stop gradient nya oke seperti itu dan lanjut untuk meniru warnanya teman-teman bisa digunakan pada tab color ada eye dropper kita pilih saja disini warna coklatnya satu dan pilih lagi gradient stopnya kita pilih kembali warna coklatnya dengan eye dropper kalau ingin disamakan seperti itu itu nanti silahkan bisa diikuti ya untuk anglenya pun masih bisa diubah seperti itu oke itu dulu untuk tutorial kali ini silahkan dipakai untuk sertifikatnya mudah-mudahan ini bermanfaat dan untuk versi wordnya nanti juga ada di postingan ya untuk linknya share tidak review disini kalau pada dasarnya sama saja seperti powerpoint lah kurang lebih seperti itu kecuali dalam pembuatan gradient mungkin ya terima kasih teman-teman sudah berkunjung mudah-mudahan bermanfaat silahkan dipakai bagi yang mau cara mendapatkannya disini link downloadnya ada di deskripsi teman-teman silahkan di scroll ke bawah ada informasi sedikit dan juga nanti ini untuk modenya kita bagikan dan di bawah ada tombol download sesuai sesuai dari logo ya disini sesuai dari extension yang kita bagikan seperti itu jadi silahkan di download jangan lupa dibaca juga untuk ketentuannya terima kasih salam belajar next channel